Band asal Inggris ini sukses memasuki arus mainstream di awal era 2000-an. Mereka terus berkembang dan dianggap sebagai salah satu band terbesar di abad 21. Coldplay dibentuk di University College London tahun 1996. Konsisten peranggota kan Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman, dan Wheel Champion. Sempat bernama Pectorals dan Starfish, mereka resmi menggunakan nama Coldplay di akhir tahun 1997. Pada tahun 1998, Coldplay merilis EP pertama mereka, Safety, yang dibuat sebanyak 500 kopi saja. Kemudian di akhir tahun itu, mereka menandatangani kontrak dengan label indie lokal, Fierce Panda. Rilisan pertamanya adalah Single Brothers and Sisters. Kemudian, Coldplay mendapatkan kontrak kerja sama 5 album dengan label Pearl Upon. Setelah membuat penampilan pertama mereka di Glastonbury, mereka langsung merekam EP kedua, berjudul The Blue Room, yang dibuat sebanyak 5.000 kopi. Sesi rekaman untuk EP The Blue Room sangat kacau. Wheel Champion sempat dipecat dari band oleh Chris Martin. Namun kemudian, Chris Martin yang mengajak Will untuk kembali. Lalu mereka menerapkan beberapa aturan baru untuk menjaga band tetap utuh. Terinspirasi dari band seperti U2 dan R.E.M., Coldplay memutuskan bahwa mereka adalah sebuah band yang demokratis. Selain itu, mereka sepakat akan memecat siapa saja yang menggunakan hard drugs. Next, mereka mulai merekam materi album dari September 1999 sampai Mei tahun 2000. Album ini direkam di total 4 studio berbeda, dan mixing dilakukan di New York. Tidak berselang lama mereka merekam single berjudul Shiver, yang berhasil masuk ke daftar top 40 untuk pertama kalinya. Di bulan Juni tahun tersebut pula, Coldplay mulai melakukan tour yang sangat panjang. Mereka juga merilis single yang mengubah nasib mereka untuk selamanya. Yellow, sebuah single yang sukses meledak di pasaran, dan mencapai top 5 di UK Singles Chart. Akhirnya, mereka merilis album pertama, Parasuits, pada Juli tahun 2000. Debut album ini langsung menempati nomor 1 di UK album Chart. Di album pertama ini, Chris Martin sangat terinspirasi dari band asal Scotlandia, Travis, dan penyanyi asal Amerika, Jeff Buckley. Di era ini, mereka mulai disejajarkan dengan band alternatif rock seperti U2, Oasis, R.E.M., dan Radiohead. Berkat album Parasuits, mereka berhasil menempatkan penghargaan band terbaik dan album terbaik di Bridge Awards tahun 2001. Meskipun di Amerika, album ini awalnya mendapatkan respon lesu, namun lambat laun mendapatkan kesuksesan, dan akhirnya mencapai status double platinum. Parasuits diterima dengan sangat baik, dan mendapatkan The Best Alternative Music di Grammy Awards tahun 2002. Fun Fact, Parasuits adalah salah satu album favorit Daniela Riyadi. Setelah kesuksesan album Parasuits, Coldplay kembali ke studio pada September tahun 2001 untuk memulai mengerjakan album kedua. Berjudul Rush of Blood to the Head, album ini dirilis pada Agustus tahun 2002. Album kedua ini berisi beberapa single populer, seperti The Scientist, yang Chris Martin ciptakan setelah mendengarkan lagu All Things Must Pass milik George Harrison pada tahun 1970. Untuk album kedua, mereka mendapatkan inspirasi dari artis dan band seperti Ico and Benny Man, Kate Bosch, George Harrison, dan Muse. Album ini bernuansa jauh lebih gelap dan lebih dingin dari album sebelumnya. Secara keseluruhan, lagu-lagunya dianggap mengandung melodi patah hati yang terdengar baru. Rush of Blood to the Head sukses memenangkan penghargaan album musik alternatif terbaik di Grammy Awards tahun 2003. Mereka langsung melakukan tour dengan mengunjungi lima benua. Di ajang Brit Awards tahun 2003, Coldplay berhasil menerima penghargaan untuk Best British Group dan Best British Album. Mereka pun sukses menyebut tiga penghargaan di MTV Video Music Awards. Dan di akhir tahun 2003, pembaca majalah Rolling Stone memilih Coldplay sebagai band terbaik tahun tersebut. Direkam dari tahun 2004, album ketiga, X&Y, dirilis pada Juni tahun 2005. Album ini menjadi album terlaris tahun tersebut, dengan total terjual sebanyak 8,3 juta kopi. Musik dalam rilisan ketiga mereka ini sebenarnya mirip dengan album sebelumnya. Namun di album ini terdapat suara latar elektronik yang lebih kental. X&Y telah dianggap sebagai perenungan keraguan, ketakutan, dan harapan yang dipengaruhi oleh Kraftwerk dan Johnny Cash. X&Y sukses besar dan berhasil menunduk keurutan pertama di total 20 negara. Musik Oktober tahun 2006, Coldplay mulai mengerjakan album studio keempat mereka dengan produser kawakan, Brian Eno. Lalu di awal tahun 2007, di dalam jeda proses rekaman, mereka melakukan tur Amerika Latin, dengan tampil di Chile, Argentina, Brazil, dan Meksiko. Dalam turnya, Coldplay melanjutkan rekaman album yang mereka lakukan di gereja-gereja negara Latin yang mereka kunjungi. Chris Martin menggambarkan album selanjutnya adalah arah baru dari mereka, sebuah perubahan dari tiga album sebelumnya. Album tersebut bertajuk Viva La Vida or Life and All His Friends, yang langsung menuduki puncak tangga album di seluruh dunia, dan merupakan album terlaris di tahun 2008. Untuk album ini, mereka mengaku sangat terpengaruh oleh Blur, Arcade Fire, dan My Bloody Valentine. Di dalam album ini pula, Coldplay mulai bereksperimen dengan instrumen yang baru, termasuk orkestra, piano honky-tonk, sun tours, dan lain sebagainya, dengan gaya produksi yang lebih berlapis. Album ini juga sangat terinspirasi oleh musik oriental, latin, bahkan beberapa pengaruh musik Afrika dan Timur Tengah. Pada akhir bulan perilisannya, album ini telah memecahkan rekod baru untuk album yang paling banyak diunduh di internet. Tercatat, album ini juga merupakan album yang banyak mendapatkan berbagai penghargaan di ajang penghargaan musik dunia. Coldplay langsung memulai tour Viva La Vida pada bulan Juni tahun tersebut. Next, album kelima mereka, My Los Sailoto, yang dirilis pada Oktober tahun 2011, berhasil menuduki puncak tangga lagu di lebih dari 34 negara. Album ini adalah album rock terlaris di Inggris, tercatat terjual sebanyak 908 ribu eksemplar, dan telah terjual lebih dari 8 juta kopi di seluruh dunia. Tour untuk album ini dinobatkan sebagai tour dengan pendapatan tertinggi keempat di seluruh dunia pada tahun 2012, dengan pendapatan lebih dari 171,3 juta dolar dari penjualan tiket saja. Album selanjutnya, Ghost Stories, dirilis pada Mei tahun 2014. Suara dalam album ini sebagian besar terasa lebih nge-pop, dan lebih banyak elemen elektronik dengan musik yang lebih minimalis, dengan hampir tidak adanya distorsi gitar. Berbeda dengan album studio mereka sebelumnya, di dalam album ini semua anggota band menyumbangkan materi penulisan lagu. Album ini sukses menuduki puncak tangga lagu di Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian besar pasar utama berbagai negara. Pada bulan Desember tahun 2014, Spotify menobatkan Coldplay sebagai band dengan streaming terbanyak di dunia untuk tahun tersebut, dan sebagai artis ketiga dengan streaming terbanyak di belakang Ed Sheeran dan Eminem. Album selanjutnya adalah A Head Full of Dreams, yang dirilis pada Desember tahun 2015. Sebuah album yang digabarkan oleh Chris Martin sebagai album yang ceria dan penuh warna. Sebenarnya, album ini terbilang berisi gaya pop yang sama dengan album sebelumnya, tetapi berisi nada yang lebih cerah dan elemen baru seperti disco dan funk. Album ini juga menampilkan penampilan dari Beyonce, Gainette Patrol, Noah Gallagher, Tufflo, dan Barack Obama. Album ini mencapai nomor 1 di Inggris, dan berhasil menuduki nomor 2 di Amerika, Australia, dan Kanada. Hanya kalah dari album Mega Hits, 25, milik Adele, di posisi puncak. Tur A Head Full of Dreams selesai pada November tahun 2017, dengan pendapatan kotor lebih dari 523 juta dolar. Dan pada tahun 2017, tur ini terdaftar sebagai tur terlaris ketiga sepanjang masa. Album kedelapan mereka, Everyday Life, yang merupakan dobel album dirilis pada November tahun 2019. Album ini lagi-lagi menampati nomor 1 di UK album chart, menjadikannya album nomor 1 kedelapan berturut-turut dari mereka. Album ini dianggap telah mengemalikan suara mereka ke era album Viva La Vida. Terakhir pada 20 Juli tahun 2021, Coldplay mengumumkan bahwa album baru akan dirilis pada 15 Oktober tahun ini, yang pastinya sangat ditunggu oleh para penggemar setianya. Udah, daaah!